Intro Halo guys, welcome back to Rafi, welcome lagi bersama saya Rafi Dan di video kali ini seperti yang di judul dan di awal video Jadi, intinya kali ini kita bakal ngebahas tentang si G-Man palsu yang ada di episode 65 Dan aku bakal kasih beberapa teoriku juga tentang episode terbaru ini Dan juga beberapa teori tentang G-Man Entah yang palsu atau yang asli kita bakal ngebahas Kita langsung aja mulai Sebelum itu guys, tapi bisa gak untuk tinggal di like sebentar Wahai orang baik yang nonton video ini dan subscribe juga Dan yang udah like sama subscribe, semoga sehat selalu Dan daripada lama kita bakal langsung aja ke videonya Dan membahas si G-Man asli dan palsu Langsung aja kita bakal mulai, let's go Oke guys, sebelum aku kasih tau ciri-ciri asli sama yang palsu Dan juga aku bakal kasih beberapa teoriku menurutku Tentang si G-Man ini Kita bakal nge-flashback dulu ke episode 57 Dan ini kita bakal melihat untuk G-Man yang ada di episode ini ya Dan aku bakal langsung ke part 2-nya aja yang pas udah bonyoknya ya Let's go Oke Disini seperti yang kita ketahui Si G-Man Udah bonyok di part 2-nya ya Setelah dihajar habis-habisan Dan akhirnya melarikan diri Nah ini dia Ini masih Masih strong ya Oke Di palu Lalu Belong Sabar Ini dia udah bonyok Kacamatnya udah pecah kayaknya Nanti dia bakal muncul dari belakang Oke Setelah ditusuk Ya Liat baik-baik G-Man-nya seperti apa di versi ini ya Dari segala detailnya Oke Parasit Aku kenapa kalo Episode 57 tuh selalu inget sama Sad Boy dan juga pelanjirnya Oke ada TV Woman Dan Dikit lagi Kalian perhatikan baik-baik si G-Man-nya Stop Oke Untuk G-Man-nya seperti ini Kalian perhatikan baik-baik Dan kita bakal Bedakan sama yang ada di atas episode 60 Jadi Kita bakal ngebahas G-Man yang ada di 50 tuh G-Man yang ada di bawah episode 60 Sama yang di atas 60 Dan Oke Setelah ini Dia Kabur Let's go Ini dia Oke Kalian udah perhatikan baik-baikan si G-Man-nya seperti apa Dan sekarang Kita bakal coba lihat G-Man yang ada di atas episode 60 Dimana Sebenernya ada beberapa perbedaan Yang bisa dilihat ya Dan aku juga punya satu teori yang Baru kepikiran Di Setelah nonton episode 65 Dan ini dia Perdebatan antara G-Man dan Astro Oke Udah lah aku gak usah terlalu nonton sampai habis bener Intinya kita bakal langsung bahas aja ke yang pertama Oke disini aku udah nge-screenshot G-Man yang ada di episode 57 Yang udah di akhir Dan sama episode 60 ke atas Lebih tepatnya yang aku screenshot di sebelah kanan adalah episode 60 Dan di bagian kiri adalah yang 57 Dan disini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan Yang harusnya kalian langsung sadar ya Yap di bagian tembakannya ini ada perbedaan Dari yang seperti ini Jadi seperti ini Kalau yang di sebelah kiri kayak ada besi-besinya gitu Kayak lebih Apa ya lebih heboh ya desainnya Kalau yang di sebelah kanan ini tembakannya lebih Yaudah cuma tembakan doang Gak ada kayak besi-besinya gitu Nah ini ada beberapa yang pada bilang juga Sama seperti dugaanku Kalau ini ada perbedaan di bagian senjatanya Aku ngeliat di beberapa komentar kalian di episode sebelumnya Yang aku nge-reaction episode 65 Itu banyak yang bilang dari tembakannya beda Dan ada yang bilang juga dari matanya Tapi kalau dari matanya aku gak kurang yakin Kayaknya sama ya Ini seperti ini Seperti ini Katanya kalau yang palsu warnanya lebih Biru Oke yang pasti disini yang bener-bener kelihatan perbedaannya Adalah di bagian tembakannya Yang di episode di bawah 60 Itu seperti ini Dan yang di atas 60 seperti ini Oke kita bakal coba lihat ke episode Jimen yang di 60 Berapa yang benar Aku lupa guys Nah ini deh guys Untuk Jimen yang ada di episode 64 Di episode sebelumnya Dan ini masih yang dari episode 57 Kalian bisa ngeliat perbedaannya Disini tembakannya bener-bener Yang lebih besar gak sih Dan untuk yang ini Kecil seperti ini Jadi emang ada kemungkinan Jimen yang masih di bawah episode 60 Itu adalah masih Jimen yang asli Dan untuk di episode 60 ini Itu udah digantikan sama Jimen palsu Atau udah ada duplikatnya lah ya Entah dibuat sama scientist toilet apa gimana Dan aku punya teori juga Untuk episode 60 Oke Teoriku di episode 60 ini adalah Aku gak tau nih ada yang kepikiran juga sama Kayak aku juga atau tidak Tapi yang aku pikirin adalah Kayaknya si Astro Toilet ini Dia berdebat sama si Jimen ini Karena Dia sadar kalau si Jimen ini adalah bukan Jimen yang asli Alias ini adalah yang duplikat Dan di dalamnya ada skibiri toilet lagi Seperti yang kita lihat di episode 65 Dimana si Jimen ternyata di dalamnya Ada skibiri toilet lagi Jadi aku rasa Si Astro Toilet ini emang Dia kayak berdebat gitu Sama si Jimen ya Kalau kita ngeliat di videonya Tuh Ini dia kayak memastikan Apakah dia asli Atau palsu Coba ada yang kepikiran sama kayak aku gak? Dan disini Ini anggap aja ya Aku bentar jemahkan ya Lu asli apa bukan? Yes Dan disini Intinya Menurutku ini adalah perdebatan Dimana si Astro Toilet kayak Udah sadar Kalau ini adalah bukan Jimen yang asli Dan Oke Kita lihat lagi Dan yang selanjutnya Disini si Astro Detainer dateng Terus megang kepalanya Nah Aku rasa Ini pengen dilepas ke doknya Atau dia pengen membuktikan Kalau ini adalah Jimen yang palsu Iya Gatau guys ya Itu pikiran liar gue aja Kalau misalnya si Astro Toilet ini Berdebat Karena emang dia tau Si Jimen ini Palsu Dan Dia pengen Membuktikannya Sendiri Jadi yang aku pengen Garis bawahi adalah Perdebatan yang ada di episode 60 ini Adalah Perdebatan Untuk memastikan Ini Jimen asli Atau palsu ya Makanya si Astro Sama si yang Kawannya ini Sebutannya apa sih? Astro Detainer ya Kalau gak salah ya Jadi emang mereka ini pengen memastikan Kalau ini adalah Jimen palsu Atau mereka kayak ngerasa Jimen ini ada Perbedaan ya Kayak ada perbedaan yang mereka rasa Ini ada kejanggalan nih Kayaknya ini bukan Yang asli Dan ya kurang lebih seperti itu Dan disini Setelah Baru pengen dibongkar ke doknya Dateng saintis Dan Yang aku pikirkan juga adalah Si Astro Sama si kawannya ini Mereka belum dikasih tau Rencana Penjebakan yang ada di episode 65 Jadi si saintis toilet ini Udah ngebuat duplikat Jimen Tapi belum Sempet dikasih tau Ke mereka berdua Makanya terjadi Kesalahpahaman Dan Iya Itu mungkin teori Yang aku pikirkan ya Semenjak aku nonton episode 65 itu Aku langsung terpikir Kalau misalnya Perdebatan ini adalah Perdebatan untuk Memastikan ini adalah Jimen asli atau palsu Dan untuk perbedaannya Tadi kalian udah liat sendiri Di bawah episode 60 itu Tembakannya Besar Dan di episode 60 ke atas Kalau aku udah liat semuanya Yang 60 ke atas Yang nonggol si Jimennya Itu tembakannya berubah Jadi seperti ini Kecil dan Simple ya Dan yaudah guys Mungkin seperti itu Jadi untuk kalian yang penasaran Apakah ternyata Jimen Emang selama ini Dikendalikan lagi Sama Seki Bidi Toilet gitu Atau Mukanya hanyalah kedok doang Topeng Kalau menurutku adalah Enggak ya Jadi untuk di episode 60 ke bawah Itu masih Jimen asli 60 ke atas Semenjak yang Berdebat sama Astro Toilet ini Itu udah masuk ke Ya Jimen versi duplikat Atau palsu Yang sengaja dibuat Untuk menjebak Para titan Yang ada di episode 65 Dan oke Kurang lebih seperti itu Coba masuk akal gak guys Ini pikiran liarku aja Ketika aku nonton episode 65 Dan melihat lagi Flashback episode 60 Oh ternyata Si Astro ini Dia emang udah menyadari Dari awal Dan Yaudah guys Mungkin itu aja Kalau misalkan kalian punya teori Misalkan tulis di kolom komentar Dan aku pengen baca Beberapa teori kalian deh ya Kita bakal Lihat di episode sebelumnya Karena menurutku Banyak bener Teori yang kalian kirimkan Dan semoga Mungkin ada yang relate sama aku juga Atau Ada yang berbeda Langsung aja Let's go Oke Yang pertama kita bakal coba Dari Nicholas Peter Miltano Disini dia bilang Setelah kekalahan Jimen Toilet di episode 57 Scientist Toilet Membuat Skibiri Toilet Yang menyamar Menjadi Jimen Toilet Dan diberikan tugas Untuk memancing Titan Kameramen dan Titan Speakerman Ketempat yang menjadi jebakan Untuk mereka Sedangkan Jimen Toilet Yang asli Sedang di upgrade Bener Jadi setelah emang Melarikan diri Dari episode 57 Itu si Jimen emang Iya Yaudah Udah gak ikut pertarungan lagi Sekarang emang udah Bonyok banget gak sih Jadi emang Dari episode 57 ini Si Jimen ini emang Sepertinya udah istirahat ya Makanya di episode 60 itu Digantikan sama Peran pengganti Atau duplikatnya Yang Emang Sengaja dibuat Atau Sengaja Direncanakan untuk Di episode 65 Dan oke Ini bisa dibilang hampir Serupa dengan Teoriku yang tadi ya Kita bakal langsung aja Next Selanjutnya dari Preweede Disini dia bilang Jika duo Titan Telah kalah Dan akan rehat Atau vakum Pasti jika sudah Seperti ini Upgrade Titan TV Man Akan muncul Dan membantu Para aliansi Di beberapa episode Sudah ke depan Mungkin juga Jimen yang asli Akan di upgrade Dengan kekuatan Yang lebih OP Atau overpower Dari upgrade-upgrade Sebelumnya Ini cuma teori ya Jangan dianggap serius Ini juga udah aku sempet Sebut di video Yang gak tau easter egg Apa yang reaction ya Yang aku bilang Kalau si Duo Titan ini Terluka parah Tapi lebih tepatnya Ke Kameramen Titans ya Yang lumayan terluka parah Jadi aku rasa Ada kemungkinan Dia bakal vakum Gak sih Titan Kameramen Karena kan tangannya Buntung Jadi harus Di up Harus dibenerin lagi Tapi untuk Titan Speakerman Kayaknya gak terlalu Luka parah Bener Jadi Dan seperti yang aku bilang Juga kemungkinan Si Speakerman Titan Bakal tetap Menjalankan misinya Menghabisi Skibi Di toilet Dan Akan ada Kedatangan Titan lagi Yaitu Yang kita tunggu-tunggu Yaitu Upgrade Titan TV Man Yang aku perkirakan Bakal Muncul di episode 70 Lihat yang baik nanti ya Oke Kita bakal langsung Next aja Oke Yang selanjutnya Dari Cikaggenau Disini dia bilang Bang Raffli teori Mungkin saja Skibi di toilet itu Menggantikan G-Man toilet Ke yang robot Jadi yang asli Lasernya Itu udah hancur Sama Titan Sinema Makanya Skibi di toilet Biarin Dua versus satu Makanya jebakan mereka Bakalan masuk Jebakan emang Skibi di toilet Sangat pintar Jadi Titan TV Man Moga cepet sembuh Karena dua Titan Udah hancur parah Bacanya kayak kereta Aku yang gak ada Titik koma ya Oke guys Episode terakhir G-Man bergelut Atau bertempur Super besar Adalah di episode 57 Dan disaat itu Si G-Man ini Lasernya masih aman ya Maksudnya belum rusak Jadi Ya seperti yang udah kita bahas sebelumnya Intinya Di episode 57 tuh Lasernya seperti itu Dan untuk di episode 60 ke atas Lasernya berubah Jadi kayak berasa di downgrade Dari yang Bagus bener Dan besar bener Lasernya jadi Kecil dan Ya simple ya Jadi ini Yang dia bilang ini Lasernya hancur Sepertinya gak guys ya Dan kalau disini Ini dibilang Makanya Skibidi Toilet Biarin 2 versus 1 Bener Emang itu udah termasuk Rencana dari Si Scientist Sepertinya ya Emang udah disengaja Ditinggalin Karena Itu adalah Gmail palsu Yang sengaja dirancang Untuk Menjebak Si Para Titan Dan Dateng si Skibidi Toilet TNT yang dari atas Untuk meledakan Dua Titan tersebut Tapi tenang Masih selamat Walaupun Bonyok abis-abisan Titan kameramen ya Dan oke Next Oke Teori yang selanjutnya Adalah dari Rebahan Gaming Teori Scientist Toilet Memasukkan kepala Toilet Kedalam kepala Jimen yang ada Laser Agar bisa menembakkan Dari matanya Soalnya gak mungkin Hanya dengan Satu episode Scientist Toilet Bisa bikin Jimen palsu Dan juga Jimen itu Sama Yang ada di Episode 64 Oke Disini dia bilang Gak mungkin Hanya dengan Satu episode Scientist Toilet Bisa bikin Jimen palsu Dan Jimen itu Sama seperti Yang ada di Episode 64 Seperti yang kita Dah bahas di awal tadi Emang yang di episode 64 Itu sama Seperti yang di Episode 65 Juga Dan sama juga Seperti yang ada Di episode 60 Dari bentuk Lesernya Dan juga yang kita Dah bahas tadi Jadi emang Aku rasa ini Kecaman sehari ya Scientist Toilet Ini udah mempersiapannya Setelah Perangan yang ada Di episode 57 Yang pasti Jimen kabur Gak tau kemana Mungkin itu bertemu Sama Scientist Toilet Dan mereka Merencanakan Penjebakan Yang ada di episode 65 Ini Dan coba Apakah Masuk akal Ya Itu yang ada di pikiran Gu aja Dan yaudah guys Mungkin Gak terlalu banyak bener Yang aku pengen bahas Dari si Jimen ini Intinya tadi Udah aku kasih Lihat ke kalian Perbedaannya Dan menurutku Intinya adalah Jimen yang ada Di bawah episode 60 Itu asli Dan untuk yang Di atas episode 60 Atau setelah Kejadian perdebatan Yang ada di episode 60 Itu Itu udah Diganti dengan Jimen yang palsu Atau duplikat Yang untuk direncanakan Di episode 65 Jadi kurang lebih Seperti itu Kalau kalian punya teori Bisa langsung tulis Di kolom komentar juga Dan yang pasti Ini hanya teori-teori Aku aja Jadi kalau Itu hanya beberapa Teori yang aku Sedikit yakinkan Kalau itu adalah Palsu Dan juga yang Di bawah 60 adalah asli Dan yaudah Yang sementara video kalian Segini aja mungkin Sekali lagi jangan lupa Tinggalkan like, komen, share Dan subscribe Dan kita bakal bahas lagi Episode selanjutnya Dan yaudah Kalau gitu jangan lupa Like dan subscribe Jangan lupa juga Dan yaudah guys Kalau gitu Bye-bye Bye-bye